Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi dengan kami di Lisvika channel Nah pada video kali ini kami akan berbagi informasi terupdate kepada teman-teman semua Terkait adanya 8 bantuan yang akan dicairkan menjelang bulan ramadhan Dan kira-kira apa sih 8 jenis bantuan yang akan dicairkan menjelang ramadhan ini Untuk itu silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai Dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami Oke teman-teman langsung saja untuk bantuan yang pertama yang akan dicairkan menjelang bulan ramadhan Yang pertama itu adalah bantuan insentif program kartu prakerja Nah bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dan sudah menyelesaikan pelatihannya Nah itu teman-teman sudah mendapatkan jadwal insentif program kartu prakerja Mungkin beberapa teman-teman itu akan mendapatkan insentifnya sebelum atau menjelang bulan ramadhan Atau mungkin ada yang mendapatkan jadwal insentif itu tepat di bulan ramadhan Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar di gelombang 16 program kartu prakerja Untuk pendaftaran itu sudah dimulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ini Artinya untuk pendaftaran gelombang 16 program kartu prakerja Itu akan berakhir besok tanggal 28 Maret 2021 Dan seperti biasa Biasanya untuk pengumuman kelolosan gelombang untuk masing-masing gelombang yang ada pada program kartu prakerja Itu biasanya diumumkan 3 hari setelah ditutup gelombang tersebut Artinya jika gelombang 16 nanti pendaftarannya ditutup di tanggal 28 Maka berkemungkinan besar untuk peluang diumumkan kelolosan gelombang 16 Itu di akhir Maret ini tanggal 31 Maret atau di tanggal 1 April nanti Jadi bagi teman-teman yang sedang menonton video ini Kami doakan semoga teman-teman bisa lolos di gelombang 16 program kartu prakerja Dan nantinya segera lakukan pembelian bidang pelatihan yang sudah kami rekomendasikan Agar pelatihan teman-teman itu cepat selesai Dan teman-teman bisa mendapatkan jadwal insentif prakerja dengan cepat Nah untuk total bantuan insentif program kartu prakerja itu totalnya adalah 3.550.000 dibagi menjadi 1 jutanya itu dapat teman-teman gunakan untuk membeli bidang pelatihan Yang sudah tersedia di platform yang sudah bekerja sama dengan program kartu prakerja Kemudian nantinya teman-teman juga akan mendapatkan insentif sebesar 600.000 rupiah Berturut-turut selama 4 bulan ke depan Kemudian nanti teman-teman juga akan mendapatkan tambahan insentif survei sebesar 50.000 Yang akan diberikan sebanyak 3 kali Artinya total keseluruhan bantuan insentif program kartu prakerja yang bisa teman-teman dapatkan Yakni sebesar 3.550.000 rupiah Nah untuk bantuan kedua yang bisa teman-teman dapatkan menjelang bulan ramadhan ini adalah bantuan subsidi listrik Awalnya pemerintah merencanakan untuk bantuan subsidi listrik itu direncanakan akan berakhir pada bulan Maret ini Namun setelah dilakukan peninjauan kembali Ternyata pemerintah sepakat untuk memperpanjang kembali bantuan subsidi listrik ini Sampai dengan bulan Juni tahun 2021 Namun untuk periode bulan April sampai dengan Juni 2021 Ada perubahan terkait tentang pemberian bantuan subsidi listrik ini Dimana untuk diskonnya itu dikurangi menjadi 50% dari tahap sebelumnya Jika pada tahap sebelumnya teman-teman yang memiliki daya listrik 450V ampere mendapatkan diskon 100% Nah periode April sampai dengan Juni itu dikurangi menjadi diskon 50% Begitu juga bagi teman-teman yang memiliki daya listrik 900V ampere bersubsidi Yang sebelumnya mendapatkan diskon subsidi listrik sebesar 50% Nah periode April sampai Juni 2021 itu dikurangi menjadi 25% Nah berdasarkan surat edaran dari menteri Bagi teman-teman pasca bayar Untuk bantuan subsidi listriknya itu didapatkan dengan cara langsung memotong tagihan listrik pelanggan Nah itulah yang dilakukan oleh pemerintah Sedangkan bagi teman-teman yang prabayar Itu diskon atau bantuan subsidi listrik itu diberikan saat pembelian token listrik Semoga dengan diperpanjangnya bantuan subsidi listrik ini Ini dapat meringankan beban dari teman-teman semua Selanjutnya untuk bantuan ketiga yang akan dicairkan menjelang bulan Ramadan ini adalah bantuan kuota internet Nah bantuan kuota internet ini diberikan kepada siswa dan guru ataupun dosen Guna untuk mendukung pendidikan di masa pandemi covid-19 ini Nah diperkirakan untuk bantuan kuota internet itu akan disalurkan sekitar tanggal 11 sampai dengan 13 April tahun 2021 Nah untuk berapa besaran bantuan kuota internet yang akan diberikan itu akan berbeda-beda untuk masing-masing tingkatannya Nah bagi adik-adik yang masih duduk di bangku paut itu akan mendapatkan bantuan kuota internet sebesar 7 giga per bulannya Kemudian bagi adik-adik yang duduk di bangku SD, SMP, SMA ataupun SMK Itu akan mendapatkan bantuan kuota internet sebesar 10 giga per bulannya Kemudian bagi seluruh guru baik itu guru tingkatan paut SD, SMP, SMA ataupun SMK Itu akan mendapatkan bantuan kuota internet 12 giga per bulannya Dan bagi dosen serta mahasiswa akan mendapatkan bantuan kuota internet sebesar 15 giga per bulannya Kemudian untuk bantuan keempat yang akan dicairkan adalah BLT Dana Desa Nah untuk BLT Dana Desa itu teman-teman akan mendapatkan sebesar 300 ribu rupiah per bulannya Dan akan disalurkan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 Artinya untuk BLT Dana Desa ini akan disalurkan sepanjang tahun 2021 Dan untuk BLT Dana Desa ini sendiri ini akan segera dicairkan menjelang bulan Ramadan Dan untuk penyalurannya ini tergantung dari masing-masing desa Mungkin ada yang menyalurkan sebelum bulan Ramadan Atau ada yang menyalurkan tepat di bulan Ramadan Nah itu tergantung dari keputusan desanya masing-masing Dan untuk kriteria teman-teman yang bisa mendapatkan BLT Dana Desa Itu yang pertama teman-teman merupakan keluarga kurang mampu yang berdomisili di desa tersebut Dan teman-teman tidak tercatat atau tidak terdaftar untuk jenis bantuan sosial lainnya Artinya teman-teman tidak mendapatkan PKH, BPNT, kemudian tidak mendapatkan bantuan-bantuan lainnya Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan bantuan BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulannya Bantuan selanjutnya itu adalah BST DKI Jakarta Nah untuk BST DKI Jakarta itu teman-teman bisa mendapatkan sebesar Rp300.000 per bulannya Dan untuk bantuan ini akan disalurkan melalui Bank DKI Nah bantuan selanjutnya yang akan dicairkan menjelang bulan Ramadan ini adalah Bantuan Sosial Tunai atau BST, Bantuan Kartu Sembako atau BPNT, dan Bantuan PKH Nah untuk tiga jenis bantuan ini sudah diberikan perintah oleh Kementerian Sosial Bahwasannya penyaluran bantuan BST, BPNT, dan Bantuan PKH itu dipercepat untuk penyalurannya Itu dimulai pada akhir bulan Maret ini sampai dengan awal April tahun 2021 Semoga untuk penyaluran bantuan ini bisa lebih dipercepat Sehingga teman-teman bisa mendapatkan bantuan ini semuanya menjelang bulan Ramadan Semoga dengan adanya percepatan penyaluran bantuan ini Bisa meringankan beban teman-teman semua menjelang masuknya bulan Ramadan Baiklah teman-teman sekian dulu informasi kita pada video kali ini Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami Dan tetap pantau terus channel kami karena kami akan selalu memberikan info-info terupdate Terkait bantuan-bantuan sosial dari pemerintah Nah teman-teman sekian dulu informasi kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh